Niki Tamirzani Niki Tamirzani ngegas dibanding-bandingkan dengan Rafi Ahmad hingga didoakan kena azab. Niki Tamirzani balas menohok nyinyiran neter yang mendoakannya bakal kena azab miskin. Begini pula reaksi Niki saat lagi-lagi dibandingkan dengan Rafi Ahmad soal sikap maupun kekayaan. Niki Tamirzani masuk dalam daftar selebriti terkaya di Indonesia, dengan berbagai bisnis dan kariernya di dunia hiburan. Janda tiga anak ini bahkan kerap kali dibanding-bandingkan dengan Rafi Ahmad dan Baim Wong. Menanggapi hal tersebut, Niki Tamirzani pun memberikan jawaban tegasnya. Menurutnya, setiap orang memiliki kehidupan masing-masing. Nggak usah komper-komper manusia sama manusia yang lain. Nggak usah komper gue sama Baim Wong. Nggak usah komper gue sama Rafi Ahmad. Hidup-hidup gue. Hidup-hidup mereka. Hidup-hidup netizen. Nggak ada yang sama. Jangan kerjaannya komper-komper melulu. Kata Niki dalam live Instagram belum lama ini. Bukan Niki Tamirzani jika tak memberi jawaban menohok ketika dinyinyiri netizen. Seperti halnya saat ia disebut sombong dan terlalu suka sesumbar dengan kekayaannya. Sombong ya sombong. Karena gue punya. Kalau nggak punya baru jangan sombong. Tegasnya. Bodoh amat mau sesumbar kek. Mau sesumbur kek. Hidup-hidup gue. Gue yang punya aturan. Bukan lu yang ngatur hidup gue. Tak sampai di situ. Niki kembali ngegas saat disinggung bakal terkena azab miskin oleh netizen. Ia berkelakar tak akan terkena azab miskin dan malah megembalikan doa tersebut kepada netizen. Nggak mungkin gue kena azab miskin. Kalianlah yang miskin. Kalian yang sering komentar. Kalau gue mah komentar kasus-kasus besar. Ini setiap artis live. Komentar mulu. Tutur Nikita. Nggak. Jadi nenggak miskin. Lu yang miskin. Netizen. Seperti diketahui. Nikita Mirzani pernah disebut memiliki kekayaan fantastis mencapai 1,3T rupiah. Harta yang dimilikinya konon mengalahkan Raffi Ahmad hingga Inul Daratista. Maksud gue gini loh. Itu kan yang bikin-bikin orang ya. Tapi gue aminin kalau kekayaan gue sampai 1T. 1,3T itu gue aminin sih. Kalau doa-doa baik kan jangan nggak diaminin. Jadi gue aminin. Mudah-mudahan gue bisa menembus keuangan gue sampai 1T. Ujarnya kepada awak media pada kamis. K Frank-K� pass. S建ikan peningi. S建ikan peningi. Katika OndraLang. Terima kasih. Terima kasih.